Terima kasih telah menonton Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah mengatakan, FGD yang digelar ini dalam rangka penyusunan akademik Raperda tentang jaminan produk halal. Di kegiatan ini diharapkan ada masukan, koreksi, maupun lainnya sebelum Raperda tentang jaminan produk halal ini diajukan sebagai Raperda untuk selanjutnya jadi peraturan daerah. Ada beberapa materi yang disajikan oleh pemateri untuk didiskusikan sebagai tindak lanjut usulan Raperda Inisiatif DPRD Balikpapan. Dia menambahkan diusulkannya Raperda tentang jaminan produk halal ini juga bertujuan untuk melindungi warga Balikpapan dari seluruh produk makanan dan minuman serta aneka produk lainnya yang dijual masyarakat. Selain itu, terang politisi Partai Gulkar ini tujuan digelarnya FGD tentang jaminan produk halal ini juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Balikpapan. Ada beberapa materi yang disajikan untuk komunitas sosial ini, salah satunya adalah untuk jaminan produk halal. Kemudian besok ada lagi tentang wisata, inisiatif DPRD khususnya yang jaminan produk halal ini. Itu bermasukkan untuk bagaimana agar masyarakat Kota Balikpapan setiap mengonsumsi hasil atau belanja yang ada di Kota Balikpapan itu berasa nyaman. Karena ada jaminan dari peraturan daerah itu dan mudah-mudahan peraturan daerah ini bisa diimplementasikan, bisa dilaksanakan, dan tentunya pengawasan yang sangat berlekat kepada pelaku-pelaku usaha agar ada brand untuk halal dan diharapkan nantinya semua pelaku-pelaku usaha itu bisa membuat sertifikasi halal. Sisi lain itu bisa meningkatkan PAD Kota Balikpapan dari retribusi yang ada di sebelah.